Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya Amir Ritolo di blog rekam lagu Akhirnya bisa melanjutkan lagi part 2 dari cara rekaman cover Dan kali ini kita akan mencoba masuk ke part 2 yaitu Tentang cara merekam gitar dan vokal menggunakan mic yang kita miliki Saya asumsikan menggunakan mic yang tersedia Artinya tidak menggunakan gitar todongan Alias menggunakan gitar yang tidak ada preamp nya Jadi bisa digunakan oleh teman-teman Dan untuk kali ini saya menggunakan 2 opsi Yaitu antara pertama Ini yaitu mic biasa Mic ini adalah mic punya Behringer Namanya XM1800S Sudah saya bahas kemarin Harganya Rp750, dapat 3 buah dan 1 tas Cantik Nah ini adalah Behringer yang merupakan mic yang cukup enak Karakternya netral Tapi dia kardioid Yaitu menangkap yang depan mic dan menolak yang belakang mic Jadi sangat bagus untuk dipanggung tidak feedback Kalau punya mau yang lebih murah lagi Saya tidak tahu Silahkan cari sendiri Yang penting di tes Dengarkan di toko tempat Anda membeli Apakah enak atau tidak suaranya Seperti itu Ini mic dynamic ya Selanjutnya mic kedua yaitu mic condensor Mic condensor saya menggunakan ini ISK BM600 Ini harganya sekitar 1,2 ketika itu Sekarang sudah naik sekitar 1,5 Dan yang pasti ini adalah merk Cina Tapi cukup lumayan tahan Meskipun ini agak penyok Pernah jatuh dan sebagainya Dan untuk mic condensor ini Dia memiliki setting khusus Yaitu harus menyalakan Phantom Power Yang ada di sound card Phantom Power ini Biasanya berwarna merah Ada tulisannya plus 48 Diklik warna merah Kalau di focus red saya itu warnanya merah Di sampingnya tombol volume Kalau maunya teman-teman tidak menemukan Mungkin ada Tapi di software-nya Nah seperti itu Dan itu penting kenapa? Karena ini mic-nya membutuhkan power tambahan Karena dia sangat peka Ini karakternya Dia itu sangat peka Sangat luas frekuensinya Sehingga menangkapnya lebih detail Daripada mic dynamic Tapi karena pekas sekali Kelemahannya apa? Dia hanya bagus di studio Kalau di live Akhirnya apa? Dia akan menangkap banyak suara Dan akan rentan dengan feedback Dan saya rekomendasikan Untuk gitar dan vokal Menggunakan mic ini Kalau teman-teman mampu membelinya Jadi tidak menggunakan mic dynamic Untuk penggunaan mic condensor Itu berbeda ya Jadi ada mountingnya Mounting khusus yang perlu dibeli Terpisah atau satu paket Kalau ISK BM tadi Udah ada satu paket Dengan menggunakan bracket Seperti ini Ini namanya Yaitu shock mount Shock mount ini Untuk menahan Agar tidak tergoncang Menghasilkan noise-noise yang tidak perlu Terkadang vokalis ketika rekaman Mengentangkan kaki Nah itu biar keredam itu Menggunakan shock mount itu Penggunaan yang lain Biasanya ada penangkap suaranya Jadi disarankan untuk menggunakan pop filter Nah supaya tidak menghasilkan suara Bah, bah, css Nah itu suara-suara seperti itu lah Suara-suara yang menghasilkan amplitude Atau volume yang berlebihan P, B, S, dan seterusnya Seperti itu Marah kita lihat hasil dari keduanya Wahai pemilik nyawaku Betapa lemah diriku ini Berat tujian darimu Ku pasrahkan semua padamu Tuhan Tuhan Baru ku sadar Indah Nyikmat sehat itu Tak pandai aku bersyukur Kini ku harapkan cintamu Kata-kata cinta Terucapin doa Mengali buzi kiri Kidung doaku Sakit yang ku rasa Biar cari penawar dosaku Putih 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 cinta Air mataku Teringat semua yang kau beri untukku Ampunilah vaksana Selama ini Ya ilahi Kini pasrah cintaku Oke untuk yang pertama Kita akan melihat dengan menggunakan Dynamic Dan Dynamic ini Saya gunakan dengan setup Yaitu ditaruh diantara Fred 12 dan lubang gitar Sementara untuk yang kondensor Sama yaitu diantara Fred 12 dan lubang gitar Nanti saya akan memberikan contoh Dan sample dari setiap suara Ketika di Fred 12 seperti apa Ketika diantara Fred 12 dan lubang gitar seperti apa Dan ketika di lubang gitar seperti apa Dan itu semuanya akan memberikan hasil yang sangat berbeda Tergantung jenis lagu dan gitar yang digunakan Maka silahkan dilihat Terima kasih telah menonton! Oke satu lagi Saya akan mencoba menggunakan check biasa Jadi akan kita lihat apakah preampnya ini bagus atau tidak Kita lihat Kalian sudah melihatnya Kira-kira mana yang paling bagus Silahkan diamati Ulangi lagi Sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang benar-benar kalian inginkan Kalau dibilang ada benar atau enggaknya sih Beda-beda Tergantung pada Kita sendiri bagaimana Menggunakan gitar itu untuk lagu tertentu Terkadang ada lagu yang butuh ngebass Ada yang butuh ngestring Tapi secara umum Saya sendiri puas dengan menggunakan Menaruh mic diantara Fred 12 dan lubang gitar Untuk mixingnya kita akan bertemu di part ketiga See you next time And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mungkin teman-teman masih ada yang belum paham Cara merekam Sebenarnya saya sudah bikin video-nya Silahkan klik link di atas Tapi yang pasti Pertama kita mengatur routingnya Biar benar Yaitu dari mic Masuk ke soundcard Menggunakan kabel mic Lalu soundcard kita masukkan Outputnya ke speaker kita Lalu usb kita kirimkan menuju ke komputer Sehingga nanti bisa menyambung ke reaper Oke pertama kita buka reaper Setelah itu bikin track baru Caranya klik dua kali Karena kita butuh dua track Klik lagi Nah ini ada dua track Satu untuk gitar Satu untuk mic Kita beri nama Mic Dan gitar Lalu setelah itu kita atur Input pertama untuk mic Input kedua Untuk gitar Supaya keluar Pastikan Ini benar ya Kita menggunakan focus right Inputnya di enable Lalu semuanya dimasukkan Satu dua Klik oke Setelah itu nyalakan Nah Ini tombolnya Menandakan bahwasannya sudah nyala Nah kalau sudah nyala Ini mic saya sudah nyala ya Nanti kita tinggal tekan play Tapi sebelumnya Atur dulu gainnya Biar pas Tidak clipping seperti ini Cek Nah itu clipping Berarti kurangi volume dari Sound card Setelah itu Setelah mengatur gain Gain staging Biar tidak clipping Ya cukup mengincar Antara 50-75% Lalu tekan Rekam Maka dia akan mulai merekam Seperti ini Sip Paham ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!